Pemirsa saat ini penyakit Jemberana mulai menyerang hewan ternak warga di Kabupaten Batanghari seperti yang terdata oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan setempat dimana ada 15 ekor sapi bali terserang penyakit bahkan telah menyebabkan 12 ekor hewan harus dilakukan pemotongan paksa Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini mulai dihadapi dengan berbagai permasalahan penyakit hewan ternak bukan hanya penyakit mulut dan kuku saja bahkan saat ini petugas kesehatan Dinas Perkebunan dan Peternakan daerah setempat juga telah mendapati 15 ekor sapi bali mulai terserang Jemberana Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari Dr. Tuanku Hapik mengatakan dari hasil pendataan pada 7 Agustus kemarin pihaknya mencatat ada kasus Jemberana yang telah menyerang belasan ekor hewan ternak belasan ini ditemukan di 3 kecamatan diantaranya kecamatan Muara Tembesi tepatnya di Pasar Tembesi dengan jumlah hewan 2 ekor dan desa Ampelu sebanyak 7 ekor untuk di kecamatan Muara Bulian berada di Kelurahan Teratai sebanyak 2 ekor dan desa Sungai Baung sebanyak 3 ekor dan 1 ekor lagi ditemukan di kecamatan Maroseboilir tepatnya di Tidarkuranji Sementara itu, untuk keadaan belasan ekor yang terpapar ini 12 diantaranya sudah mati atau sudah dipotong paksa dan 3 diantaranya sembuh hewan yang terserang ini rata-rata sapi Bali sebab penyakit ini hanya ditemukan terhadap hewan tersebut dengan demikian masyarakat dihimbau untuk lebih menjaga kesehatan hewannya salah satunya dengan cara dikandang untuk saat ini ya, batang hari sudah terimpeksi juga Jemberana itu terdiri dari beberapa lokasi yang pertama di Tidarkuranji, kemudian Teratai, Senge Baung, Ampelu, dan Pasar Tembesi total daripada jumlah yang terimpeksi sekitar 15 ekor dan yang dipotong paksa 12 ekor dan kesembuhan 5 ekor nah ini Pak, jika sapi ini tidak dipotong paksa ini ada tidak dampak? sebenarnya kalau untuk Jemberana itu masih ada obat ya tapi kadang-kadang petani itu tidak sabar dalam menunggu kesembuhan dia kan ada fase-fase dalam pengobatan ini untuk Jemberana ini khusus menyerang hewan ternak apa ya Pak? ya khususnya Pak Jemberana itu khusus sapi Bali untuk sejauh ini Pak, langkah kita sendiri seperti apa nih Pak yang kita lakukan? langkah-langkah yang kita ambil ya setiap tahun kita melakukan vaksinasi Jemberana akan tetapi yang terdampak ini yang sapi-sapi yang masih liat yang tidak dilakukan vaksinasi Joni Perdaus, Cek TV, melaporkan selamat menikmati